Pemerintah Kota Jambi sebelum Idul Fitri akan menyelesaikan proyek instalasi pengolahan air limba, IPAL dengan penutupan-penutupan asfal terdahulu. Warga Kota Jambi mengeluhkan pengerjaan proyek instalasi pengolahan limba di Kecamatan Pasar dan Jambi Timur yang tak kunjung selesai yang dikerjakan oleh PT. Waskita Karya. Pasalnya banyak lubang dan galian tidak ditutup di ruas jalan yang menyebabkan kemacetan. Wali Kota Jambi Syarifasa mengatakan program suar sistem yang ada di Kecamatan Jambi Timur dan Kecamatan Pasar yang akan dikomisioning di bulan Mei nanti sampai dengan sekarang masih sesuai dengan target order track. Ia juga mengatakan bahwa di bulan Mei akan dilaksanakan komisioning. Wali Kota Fasa mengharapkan di bulan Mei nanti dan saat ini sudah ada penutupan-penutupan badan jalan overlay dan juga diharapkan sebelum Hari Raya Idul Fitri penutupan-penutupan asfal sudah selesai. Wali Kota Jambi Timur dan Kecamatan Pasar akan dikomisioning di bulan Mei ini nanti sampai dengan hari ini masih sesuai dengan target sesuai order track mereka bahwa Mei akan dilaksanakan komisioning. Kita harapkan memang ini benar bulan Mei nanti dan kita lihat juga sudah ada, sudah mereka melakukan penutupan-penutupan badan jalan dengan overlay dan lain sebagainya. Dan harapkan kita nanti sebelum Lebaran ini penutupan-penutupan asfal yang dianggur sudah selesai. Kecamatan kalau memang ada tempat-tempat itu agak-agak kurusial. Kita menghormati. Terima kasih telah menonton!